Selamat datang di City Light Podcast Ini di episode pertama di City Light Podcast kita bersama dengan Koko Delphi dan Koko Marcel kita mau ngapain hari ini Sel? Hari ini pasti kita mau ngobrol-ngobrol tapi sebelum itu kita juga mau nyapa buat teman-teman yang nonton video ini dimanapun kalian berada jadi ini episode pertama di mana kita bisa lebih mengenal siapa itu City Light apa itu City Light dan apalagi ini yang bisa kita dapat hari ini bro? mungkin di luar sana bingung sekali ya City Light itu gereja apa? mungkin apakah ini gereja yang seperti gereja yang kita ketemu sebelumnya atau yang mungkin sedikit berbeda dari yang lain kita nggak tahu nih makanya kenapa sel? kita mau kupas duntas hari ini pokoknya tentang City Light nah cocok, kan orang bilang nggak kenal maka nggak sayang ya itu dia, jadi harapannya melalui podcast ini teman-teman bisa dapat gambaran yang lebih jelas, lebih clear mengenai The City Light Jakarta gitu ya dan hari ini juga tamunya nggak main-main oh gitu, siapa yang kita gunakan? nah itu, langsung narasumber langsung ke intinya langsung ke intinya jadi kita tepuk tangan dulu welcome buat ko Jason Budi Prasetya Budi Prasetya ya itu dia ini harusnya kita yang di welcome sama dia ini kebalik, ini kebalik, ini kebalik, ini kebalik, ini kebalik emang ini kita ngajar kita gitu, jadi welcome ko Jason di podcast City Light pertama ini siap, thank you sel nah itu dia mungkin buat awal teman-teman mau tahu juga ko Jason ini siapa sih gitu ya ini pendeta dari mana nih, pendeta bukan nih gitu apa pendeta-pendetaan gitu ya nah gitu, jadi mungkin ko Jason bisa juga share ke teman-teman sedikit soal story dari seorang Jason Budi Prasetya tuh seperti apa gitu ko saya lahir di keluarga pendeta opa saya pendeta paman saya tiga pendeta semua laki jadi saya lulus SMA kemudian sekolah Alkitab kursus Alkitab sebetulnya selesai lanjut ke Singapore Bible College untuk Bachelor of Theology dari situ melayani di gereja Battle Tabernacle di Purwokerto oke dan juga jadi wakil ketua di STT Soteria di usia 23 tahun saat itu oke usia 25 tahun saya kemudian menikah dan usia 27 tahun saya ambil Master of Divinity STT Reform Indonesia bersama dengan Pak Yaakub Susabda dan Pak Steven Tong waktu itu masih ikut aktif mengajar sampai saya dapat Master of Divinity disitu oke jadi backgroundnya keras seperti itu oke panjang juga ya berarti lahir di keluarga pendeta keluarganya banyak yang pendeta betul sekarang jadi pendeta juga jadi pendeta juga jadi ini bisa dibilang sudah Kristen dari lahir dan memang berarti secara budaya secara ajaran-ajaran kekristenan juga tuh memang udah melekat dari kecil gitu kok ya berarti ya iya oke Kristen tipikal Kristen ya tipikal Kristen yang gerejawi gitu ya oke sampai bosan sendiri sampai bosan sendiri ada titik bosannya tuh Pak iya soalnya sudah ngerti busuknya pendeta oke politiknya gereja politiknya orang Kristen oke oke jadi meskipun anak pendeta dan orang Kristen jadi gak suka sebetulnya sama gereja hmm jadi saya sendiri gak terlalu suka dengan tipikal church tipikal church tipikal church oke oke nah berarti teman-teman juga mungkin banyak yang tanya nih Bro Delphi tapi kan apa tujuan atau kenapa sih awalnya disitilan ini didirikan gitu betul cikal bakalnya ya yes cikal bakalnya ini kan udah sepuluh tahun nih gak berasa ya kok ya udah sepuluh tahun jadi mungkin teman-teman juga mau denger mau tahu apa sih yang melatar belakangnya seorang Jason Budi Prasetya tuh mendirikan di city light gitu kok lulus SBC saya ditanya oleh dosen di Singapore Bible College kamu selalu lulus mojek mengapain kamu dan kemudian jawaban saya adalah saya mau melayani teman-teman saya yang geng-geng motor gitu yang anak-anak jalanan tapi kemudian karena lulus langsung terlibat di pekerjaan gereja aktivitas gereja dan sekolah teologi ya malah nggak pernah nemuin teman-teman saya nggak pernah ngajakin teman-teman saya ataupun saya nggak pede ngajak teman-teman saya ke gereja sampai kemudian malah pelayanannya di berbagai macam gereja jadi di dua mainstream ya gereja karismatik Mantecosta juga di gereja Injili gereja-gereja reform dan Injili begitu sampai kemudian usia berapa tuh 37 tahun ada seorang yang sangat cinta Tuhan menawarkan tempatnya untuk dipakai sebagai gereja dari situ baru ingat lagi oh dulu saya pernah punya kerinduan untuk melayani teman-teman saya yang anak-anak jalanan atau orang lain nggak suka gereja itu jadi mungkin ini kesempatannya dan terutama kalau ditanya kenapa kok bikin gereja seperti ini ya sebetulnya alasannya masih egois alasannya adalah untuk diri saya sendiri saya butuh gereja yang orang-orangnya saya suka gereja yang liturginya saya suka tata cara ibadahnya saya suka nggak banyak persyaratan yang friendly yang simple yang fleksibel jadi mungkin kalau ditanya alasan utamanya dua itu ya untuk saya bisa mengajak teman-teman saya yang nggak suka gereja bisa sama-sama ikut Tuhan bersama dengan saya yang juga sebetulnya enggak suka dengan gereja-gereja yang ada gitu atau dengan tipikal yang ada tradisi modelnya dan saya merasa saya sendiri akan suatu saat membutuhkan komunitas yang bisa menerima saya bukan sebagai pendeta atau bukan sebagai tokoh rohaniwan tapi sebagai teman sebagai sahabat yang saya juga membutuhkan tah sahabat sentuhan dorongan encouragement itu alasannya nah itu jawaban-jawaban yang kita nggak sangka-sangkat ya betul nggak nyangka sih bakal ada jawabannya kayak begitu biasa kan jawabannya kan oh bangun gereja itu untuk melebarkan kerajaan Allah di dunia ini emang beda ya? ini emang beda gitu jadi alasannya adalah karena kok Jason dulu terinspirasi mau melayani anak-anak geng motor anak-anak jalanan waktu sekolah dulu emang dulu nggak ada yang melayani mereka kok dalam artian apa nih? simpel aja dalam pikiran saya teman-teman saya tuh nggak pernah ke gereja nggak pernah ada yang pendeta misalnya yang melayani mereka mau menikah mereka pada saat susah kecelakaan di rumah sakit nggak ada yang doain gitu jadi sebetulnya simpel aja dalam pemikiran seperti itu ya karena saya suka balapan lihat teman-teman saya kok eksiden dan sebagainya aduh mereka ini nggak ada yang doain tuh nggak ada yang nemenin jadi saya sesimpel itu aja ya saya butuh gereja yang saya bisa undang teman-teman saya ini untuk sama-sama ikut Tuhan dan dan mengikut Tuhan dalam menghadapi kehidupan yang yang real di dunia ini dengan segala permasalahannya oke saya mau nanya dikit kok dengan awal konsep yang mungkin kayak tadi kojasimila kan sedikit berbeda daripada gereja yang lain lakukan pada saat awal itu apakah di support baik itu family ataupun teman-teman sama pendeta nah ini kan kita menjalankan sesuatu yang berbeda nih itu gimana keluarga orang tua saya mensupport tapi was-was itu dia ini ya enggak 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 tahu modelnya akan seperti apa kemudian ada pendeta juga support tapi prinsipnya sama itu gereja model apa ya begitu ya nggak seharusnya gereja seperti itu tapi dia mendoakan memberikan ruang untuk kita test drive untuk kita coba dan juga beberapa itu ya sahabat-sahabat atau orang-orang yang cinta Tuhan yang mensupport istri saya sendiri sebetulnya sama semuanya ya was-was masa sih gereja seperti itu bisa orang siapapun datang melayani terlibat orang-orang yang dianggap nggak layak kok boleh jadi kalau ditanya supportnya bentuknya support cuma was-was apa yakin ini apa bisa ini ya apa jadinya nanti kalau sampai orang berantakan datang apa nggak ketularan kita semua nah itu mau menjangkau jadi terjangkau iya betul 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 jadi mungkin dari orang tua waktu itu ayah saya masih ada kemudian beberapa pendeta yang ini mereka lihat berjalannya waktu menurut dugaan saya sih setelah tiga tahun bahkan lima tahun jalan baru bapak-bapak yang lebih senior itu mulai menerima dan mensupport betul-betul supportnya dalam bentuk oh iya saya sebagai pendeta rohaniwan saya dukung hmm hmm kita berubah 3 2 1 ok MC kondang aja gini apa lagi gue? apa lagi gue? enggak aku ngomongnya sama sekali kan? 3, 2, 1 terus mau hitung lagi langsung welcome to CityLay Podcast kasih diri 1 detik lah ya welcome to CityLay Podcast ok tapi itu kayak gitu juga asip tadi ya gue bingung Sorry guys, namanya juga pertama kali Jadi enjoy the bloopers Aduh Bisa langsung Satu ralo Lucu juga